Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 122 yaitu refleksi Yang disini my graffiti wall, dinding graffiti saya Nah bayangkan kamu adalah seorang seniman graffiti Nah keterangannya, guru kamu akan menyediakan untuk kamu Dengan sebuah dinding untuk membuat graffiti kamu Jadi disediakan semacam dinding Nah oleh guru, nah itu dia Kemudian transfer pesan-pesan yang apa yang kamu ketahui tentang graffiti Dan apa yang telah kamu pelajari selama bab ini ke dinding tersebut Jadi apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu ingin sampaikan Nah kamu tulis di dinding itu Kemudian kamu bisa menuliskan sebanyak mungkin yang berhubungan terhadap topik Tujuan pembelajaran dan juga keahlian kamu yang telah kamu pelajari Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang kamu punya Jadi boleh tujuan pembelajaran Kemudian ada, kalau ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan Bisa kamu tuliskan di graffiti tersebut Kemudian Nah ini sebelum kamu menuliskannya ke dinding Nah corek-corek dulu Kata-kata kamu itu Sebelum kamu mentransfernya ke dinding graffiti Jadi tulis dulu disini apa kira-kira yang akan kamu tulis Yang akan kamu buat di dinding itu Nah corek disini Kalau sudah pas baru pindahkan ke dinding grafitinya Itu dia Kita lanjut kepada halaman 123 yaitu assessment Nah disini kamu melaksanakan proyek kelompok Apa namanya public survey Survey publik ya Pada akhir proyek ini Kamu akan menghasilkan sebuah Menghasilkan sehasil survei Tentang apa yang difikirkan Atau pendapat orang tentang graffiti Nah ini langkah-langkahnya Langkah pertama tentu perancanaan Nah tentukan target demografi kamu Nah maksud target demografi itu adalah Target tersebut bisa menjadi Target tersebut bisa teman sekelas kamu Tetangga kamu Guru-guru Atau mungkin juga follower online kamu Media sosial kamu Misalnya ada Kamu punya media sosial Kamu buat itu menjadi target demografiknya Kemudian Tentukan jumlah responden yang kamu butuhkan Maksudnya orang yang menjawab Survei kamu itu berapa orang Misalnya 100 atau 50 orang Atau 25 orang cukup Nah boleh Kemudian Tentukan Momen atau saat yang tepat Untuk melaksanakan survei Nah mungkin kalau di media sosial Mungkin malam minggu ya Tapi kalau peers tentu di waktu Kamu belajar di sekolah Tetangga kamu melaksanakannya Tentu di hari Di waktu-waktu libur sore-sore hari Kemudian Buat Membuatnya Yaitu Tentukan Bagaimana kamu akan mendesain Dan membuat survei tersebut Nah kemudian kamu laksanakan Kirimkan survei Ke responden Target kamu itu Sudah kamu tentukan ya Berdasarkan demografik tadi Target respondennya Kemudian setelah kamu Mengkandak atau melaksanakannya Tentu kamu harus Mempresentasikan Apa yang harus Dipresentasikan Yaitu Presentasikan hasil survei Dalam bentuk Format Essay Expository Pendek Nah Yang membicarakan tentang Pendapat masyarakat Mengenai graffiti Termasuk Survei Hasil survei Dimasukkan juga Fakta-fakta Yang mendukung Argumen kamu Pada essay tersebut Nah jadi ada Fakta-fakta Yang menyampaikan Tentunya Maksudnya begini Dalam survei itu Tentu kamu Sertakan juga Pendapat-pendapat orang Nah Berikan Pilihan-pilihan Dan berikan terakhir Pilihan opsional Agar mereka Memberikan pendapat mereka Tentang graffiti Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton